Mengapa kita harus selalu berusaha berbekal dengan amal soleh? Mengumpulkan amal soleh untuk kita bawa pulang. Sebab kalau orang itu mati, pakaian termewahnya hanya kain kafan. Parfum termahalnya hanya kamper atau kapur barus. Kendaraan terindahnya hanyalah keranda atau mobil jenazah. Dan lahan terluasnya hanyalah ukuran 2x1. Dan ruka cita dari orang hidup hanyalah sebuah karangan bunga. Dimana karangan bunga yang ngederet itu tak bisa dilihat oleh almarhum yang meninggal. Berarti kalau kita mati, semua atribut akan kita tinggalkan. Karena itu Nabi Ibrahim mengatakan, Ya Allah jangan hinakan saya. Pada hari dibangkitkan, pada hari dimana simbol-simbol kemuliaan tidak berguna. Kecuali kalau saya bertemu denganmu, pulang kepadanya.